Selom saudara-saudara yang memiliki iman dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam penuh kasih dan damai sejahtera. Semoga hari ini saudara mengalami berkat-berkat yang luar biasa, berupa penyertaan dan pertolongan Allah dalam melewati semua tantangan di sepanjang hari ini. Saudaraku, mari kita mempersiapkan hati untuk menerima berkat firman Tuhan, mari kita sama-sama menyatukan hati untuk berdoa. Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, hari ini kembali kami datang kepadamu untuk duduk diam di bawah kakimu dan menerima pengajaran firmanmu. Tegurlah kami akan hal-hal yang salah dalam hidup kami yang tidak berkenan di hadapanmu. Ubahkanlah hati dan hidup kami sehingga kami memuliakan namamu melalui perkataan dan perbuatan kami. Engkaulah damai sejahtera, sukacita, pertolongan, dan kota benteng kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Saudara yang terkasih, Ada sesuatu dalam hidup yang perlu dibanggakan, tetapi itu bukanlah rekening bank kita, posisi pekerjaan kita, atau tingkat pendidikan kita. Firman Tuhan berkata melalui Nabi Yiremiah demikian. Yiremiah 9 ayat 24 Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Dalam hidup ini, satu-satunya hal yang patut dibanggakan, hanyalah apabila kita memahami dan mengenal Allah. Memahami dan mengenal Allah akan membawa kita kepada pencarian terbesar di dalam hidup kita. Hal ini akan membutuhkan waktu di sepanjang umur kita di bumi ini, di mana kita akan terus belajar untuk memahami dan mengenal Allah yang sesungguhnya melalui pengalaman hidup kita. Akan tetapi pencarian terbesar dalam hidup kita ini merupakan hal yang sepadan dengan harga yang harus kita bayar, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Tidak ada sesuatu pun di bumi ini yang sepadan dengan pengenalan akan Allah. Hal itu jauh lebih berharga daripada segalanya yang ada di bumi ini. Memahami kebenaran ini akan membuat kita menjalani kehidupan kita di bumi ini dengan penuh arti. Akan tetapi bagaimanakah manusia bisa memahami dan mengenal Allah sedangkan Allah tidak bisa kita lihat secara fisik? Sudaraku yang terkasih, Allah adalah yang maha tinggi dan maha kudus. Melalui pikiran dan pemahaman manusia yang terbatas, manusia tidak akan pernah bisa mengerti bagaimanakah sifat dan karakter Allah itu kecuali apabila Allah terlebih dulu menyingkapkan dirinya kepada manusia. Itulah sebabnya Allah menggunakan 40 orang penulis yang berbeda-beda latar belakang, berbeda waktu dan tempat penulisan untuk menuliskan Alkitab berdasarkan ilham dari roh kudus. Memahami dan mengenal Allah bisa kita mulai dari firmanya yang tertulis, yaitu Alkitab. Melalui Alkitab, kita diberitahukan tentang sifat dan karakter Allah serta karya yang dilakukan oleh Allah. Alkitab memberikan kita gambaran tentang Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, kehidupan dan pengajarannya selama ia ada di bumi ini. Di dalam Alkitab, kita bisa menemukan tuntunan Allah tentang bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita di bumi ini dan juga mempersiapkan diri kita untuk kehidupan kita dalam kekekalan. Meskipun semua orang bisa memiliki Alkitab, tetapi tidak semua orang bisa memahami apa yang tertulis di dalamnya, apalagi mempercayainya. Itulah sebabnya diperlukan kuasa dari pribadi Allah yang ketiga, yaitu roh kudus untuk menerangi hati dan pikiran kita saat kita membaca Alkitab agar kita bisa mengerti isinya. Diperlukan tuntunan dari roh kudus agar kita bisa menerima kebenaran-kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab dan mempercayai bahwa semua yang tertulis di dalam Alkitab berasal dari Allah. Tanpa adanya penerangan dari roh kudus, Alkitab hanyalah sebuah buku biasa sama seperti buku-buku lainnya. Nah, saudaraku yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya Allah memberikan kita semua hikmat dan pengertian untuk bisa mengenalnya dengan benar. Mari kita berdoa untuk menutup saat hidup kita. Tuhan Allah kami, pencipta langit dan bumi beserta isinya, kami bersyukur ya Tuhan buat kasih karunia dan kebaikanmu yang kami terima di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur bahwasannya engkau masih mempercayakan kami dengan kesempatan hidup untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan namamu di atas muka bumi ini. Pakailah hidup kami ya Tuhan untuk menjadi saksi-saksimu bagi orang-orang di sekitar kami dan pakailah kami untuk mengubahkan dunia dimulai dari hal-hal kecil yang engkau percayakan kepada kami. Kami percaya engkau memiliki rencana yang luar biasa bagi setiap pribadi yang mendengarkan renungan ini dan kami berdoa agar kendakmu jadi atas hidup kami semua. Ya Bapak, kami juga mengucap syukur atas karyamu di Indonesia kami percaya rencanamu indah bagi negeri kami dan kami berdoa bagi keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan kiranya kasihmu mencamah dan menerangi setiap hati orang-orang di negeri kami. Berkatilah Indonesia dan berkatilah para pemimpin negara kami. Terima kasih ya Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah menonton!